Yang ketiga adalah keberkahan. Semua orang mesti mengharapkan satu keberkahan hidup. Hidup yang berkah adalah hidup yang bisa memberikan satu warna dalam keadaan apapun. Ketika hidup kita berkah, berarti hidup kita mampu memberikan satu kebaikan-kebaikan dalam diri, kebaikan dalam keluarga, dan kebaikan kepada anak-anaknya, dan bahkan kepada tetangga dan sahabatnya. Untuk meraih satu keberkahan, mesti dimulai dalam diri kita. Bersihkan diri kita daripada perasangka-perasangka yang buruk. Yang kedua, apa yang masuk dalam murid kita, berusahlah dengan cara yang halal. Apa yang kemudian kita lakukan, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Karena dengan perasangka yang baik, makanan yang halal, sahabat-sahabat yang kemudian selalu memberikan kebaikan buat kita semuanya, maka akan mengantarkan satu keberkahan. Keberkahan itu bisa harus diraih dan dapat diraihnya dengan cara kemudian kita meletakkan diri kita dalam keadaan upaya dengan mencari yang halal. Kalau kemudian yang kita masukkan dalam diri kita adalah yang haram atau yang subahat. Dan dalam diri kita juga ada perasaan yang kemudian selalu berperasangka buruk. Dan kawan-kawan yang kita kumpuli adalah kawan-kawan yang kemudian selalu mengajak satu perkuatan yang negatif. Maka pemuturutan yang kita dapatkan. Namun kalau sebaliknya kita dapatkan itu semuanya nilai-nilai yang positif, merasangka baik, bersih hati kita, memandang siapapun dalam keadaan bersih, dan kemudian selalu kita berusaha mencarinya halal apapun keadaannya, dan selalu mencari orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah, maka keberkahan kita dapatkan. Keberkahan adalah apapun yang kita dapatkan. Rezeki kecil apapun yang kita dapatkan, maka akan membawa jatuh kebaikan untuk keadaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat bagi kita, tenang keluarga kita, tentram anak istri kita, usahanya berjalan dengan baik, dan ibadahnya selalu berjaga untuk keadaan kepada Allah. Itulah maka keberkahan. Maka insyaAllah kalau sudah demikian, maka keberkahan hidup didapatkan, dan insyaAllah mati pun juga dalam keadaan khusmul khatibah, dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sukses dalam keberkahan mengantarkan bahagia dunia dan akhirat.